Seorang pria yang sederhana dengan mimik wajah yang serius, di mana sepertiga dari rambut kepalanya diikat buntut kuda, ditambah dengan jaket hitam yang dipadukan dengan sandal merah hitam, ia adalah Liao Chinrong, seorang desainer istana presiden yang mana gaya eksentriknya, sehingga sulit dibayangkan bahwa ialah yang merancang gambar anak anjing yang lucu disertai dengan warna-warni terang sebagai gambar kartu ucapan tahun baru kantor istana presiden untuk tahun ini. Penampilan yang bertolak belakang dengan hasil karyanya menjadi perhatian banyak orang. Liao Chinrong mengemukakan, Dilihat dari sudut pandang desainer, menerima proyek pemerintah pasti terkekang, bakalan penuh dengan larangan, tetapi proyek ini saya malah merasa lebih banyak kedukungan daripada kekangan. Untuk itu, saya sangat senang sekali. Saya yang selalu memilih gaya budaya masyarakat umum ketika diminta untuk merancang kartu tahun baru, kantor istana presiden, saya juga kebingungan. Ketika pertama kali mereka mencari saya, saya merasa apakah otak mereka bermasalah, tidak memikirkan benar-benar siapa yang seharusnya mereka cari. Tapi belakangan, saya rasa proyek kerjasama ini cukup menarik tidak ada salahnya untuk dicoba. Dengan warna ungu cerah sebagai warna dasar kartu, tiga ekor anjing peliharaan dari Presiden Tsai Ing-wen sebagai desain utamanya dipadukan dengan warna-warni neon, sehingga terlihat semakin ceria. Untuk ucapan kartu tahun baru wakil presiden, memilih gambar pegunungan sentral Taiwan dengan seekor anjing yang memberikan konsepsi alam luas. Jurubicara kantor presiden, Lee He-ming menyampaikan, Kartu ucapan presiden dicetak sebanyak Rp39.000, sementara wakil presiden sebanyak Rp9.400 kartu, yang mana kartu ini akan dikirimkan kepada pemimpin, kantor perwakilan, dan juga instansi lainnya.